Richard Eliezer menjelaskan dirinya diminta Ferdi Sambo untuk menambah isi peluru dan mengamankan senjata milik Yosua di rumah Saguling sebelum menuju ke Duren 3. Langsung dikasih amunisi ke saya. Kok tambah amunisimu? Saya ambil satu kotak yang mulia, peluru 9 mili, satu kotak. Saya keluarkan, saya keluarkan senpi saya, magasin saya, saya tambah amunisi. Habis itu saya pasang lagi, saya masukin lagi, saya balikin lagi ke beliau yang mulia, izin Bapak. Terus sudah dikasih senpi. Diisi berapa mas waktu itu? Saya tidak ingat yang mulia. Apakah full? Kebiasaan saya yang mulia tidak pernah full kalau isi. Tidak pernah full, tapi lebih dari 12. Iya, karena seingat saya amunisi terakhir saya itu yang mulia, waktu terakhir latihan nembak di Senayan, itu 7 butir yang mulia di dalam magasin. Seingat saudara 7 butir. Siap. Kemudian pada saat ditambah, yang jelas tidak sampai full. Tidak sampai full, siap yang mulia. Tetapi lebih dari 12. Tidak bisa dipastikan juga yang mulia untuk berapa. Karena keterangan saksi-saksi kemarin menyatakan saat saudara diperintahkan menyerahkan senjata oleh saksi yang dari propam kemarin, dihitung ada 12 butir. Dan saudara membenarkan pada saat ditambah. Maka ya kan saya bilang bahwa saudara diberikan peluru, saudara mengisi peluru dalam magasin saudara lebih dari 12, tapi tidak sampai full. Fullnya adalah 17, kan begitu. Oke, kemudian? Terus ditanya ke saya, senpinnya Joshua mana? Saya bilang siap, karena saya ingat saya kan terakhir Bang Riki itu simpan di dasbor mobil Lexus, yang mulia. Saya bilang siap ada di mobil Lexus, Bapak? Nanti kau abis ini kau turun ke bawah, ambil senpinnya, bawa naik lagi ke sini. Siap, Bapak? Oke. Pada saat saudara mengatakan senpinnya Joshua mana, sementara yang tahu senpi itu berada di dalam mobil atau sudah diambil dari tangan korban, itu kan cuma saudara berdua. Siap, saya sama Riki. Saudara dengan Riki. Siap. Dan yang meletakkan yang tahu senjata itu ada di dasbor, itu juga cuma saudara berdua. Betul ya, malah. Apakah saudara kuat di samping saudara tahu kalau ada senjata di situ? Sehingga saya kuat tidak melihat yang melihat. Kuat tidak melihat dan saudara tidak tahu apakah kuat mengetahui ada senjata di dasbor atau tidak. Pertanyaan saya, terus tahu dari mana saudara Ferdi Sambu kalau senjatanya korban itu sudah diamankan? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu? Oke, semudian saudara mengambil dan menyerahkan kembali. Jadi pada saat itu yang mulia, sementara ngobrol saya sama dengan Bapak, waktu Bapak masih bilang tentang skenario, itu sempat Ibu Pece sama Bapak sempat ngobrol-ngobrol juga yang mulia. Dan yang saudara dengar kemarin adalah sarung tangan dan CCTV. Terus, sudah selesai, saya mau berdiri. Saya karena lihat sudah diam, Pak Sambu sudah diam, yang mulia sudah nangis. Saya mau berdiri, yang mulia sudah mau izin ke bawah untuk ambil senpi. Pas berdiri, Pak Sambu bilang, eh Cat, nanti kalau ada yang tanya, bilang aja mau isolasi. Siapa, Pak? Saya langsung turun, yang mulia. Makanya kan tadi setelah saudara mengambil senjata, saudara naik kembali, kan? Betul, yang mulia. Waktu itu saudara sempat ngecek, berapa magasin yang ada di dalam senjatanya Joshua? Magasin satu saja yang... Enggak, maksudnya isi pelurunya? Oh tidak, yang mulia, saya tidak mengecek. Tidak melihat, ya kan? Saudara hanya membawa senjata, saudara masukkan tas kecil, kemudian saudara serahkan kepada terdaka Ferdi Sambu.